Halo, kita tunggu dulu, sedikit lagi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan alas masing-masing. Semoga kita diberikan keberkahan dan kemudahan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicutupkan. Oke, silakan kalian buka dulu halaman 18 di modulnya Pak Agung. Nanti kita akan latihan soal kasus 1 dan 2. Nanti untuk soal selanjutnya itu akan menjadi tugas latihan dan juga menjadi tugas kelompok ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu prosedur tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, untuk tanya-jawabnya nanti setelah kita selesaikan dulu pembahasan soal kasus ini ya. Jelas ya, Dea? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bentar. Oke, kita mulai latihan soal halaman 18. Di mana kita di sini ada soal 1 pada tanggal 3 Oktober 2017 gitu ya. P membeli 15 saham beredar miliknya CS. P membeli 15 persen saham beredar miliknya CS. Dengan harga, di situ harga-harganya Rp. nilai par-nya ya. Oke, harga pasar saham sepada pada tanggal transaksi adalah Rp. 4.500. Sedangkan harga pasarnya adalah Rp. 4.500. Harga pasar. S memiliki Rp. 800.000 lembar saham. Dikasih tahu S memiliki Rp. 800.000 lembar saham yang beredar pada tahun 2017. Pada bulan Desember 2017 tadi ya. Pada bulan Desember 2017, S membayar dividen. Oke, ada S bayar dividen. Dividen 100 per lembar. Oke, 100 per lembar. Habis itu, dan pada tanggal, sorry, dan memperoleh laba bersih Rp. 200.000.000. Dan S juga ada laba bersih, saya nilai Rp. 200.000.000. Nilai pasar saham biasa pada tanggal 31 dikasih tahu di sini. Ya, pada tanggal 31 Desember, nilai yang ini nih, yang Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 per lembar. Bentar. Bentar baterainya habis. Saya ngecas dulu. Ditanya di sini, buatlah jurnal P atas transaksi di atas jika saham S dimasukkan untuk. Nah, kalau ada yang A, kata-kata diperjual belikan secara aktif, berarti di sini nantinya bahwa sahamnya ini kita akui sebagai trading sekuritis. Kenapa sebagai trading sekuritis? Karena saham di sini kita inginnya adalah memperoleh capital gain dan dividend dalam waktu kurang dari satu tahun. Nah, itu diperdagangkan secara aktif. Jadi, diperjual belikan. Sedangkan kalau yang B, dimiliki sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, ini tergantung dari policy company-nya. Jadi, tergantung dari kebijakan akutantinya suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini kebutuhan tentang cash need ya. Kebutuhan tentang duitnya, maunya dibutuhkannya kapan. Nah, biasanya kalau di kayak gini, ada soal A, diperjual belikan secara aktif tadi diakui sebagai trading sekuritis. Sedangkan yang B, dimiliki sampai dengan batas waktu tertentu, ini kita akui sebagai available for sale. Kurang dari satu tahun, ini lebih dari satu tahun. Sampai dengan kata-kata gitu ya. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Maka kita jurnal yang A terkait dengan jurnal yang A terlebih dahulu. Ketika kita perdagangkan secara trading sekuritis. Nah, ini bisa menggunakan metode cost atau menggunakan fair value metode trading sekuritis ya. Kalau bedanya metode cost sama metode nanti fair value metode trading sekuritis gitu, bedanya disininya saja. Yang pertama pada saat jurnal pembelian, yang ini kita akui sebagai investment in S. Sedangkan yang disini investment in trading sekuritis. Yang ini pada apa? Cash. Yang ini juga pada cash. Nah, jumlahnya yang berapa nih? Yang kita belum tahu kan? Kita jumlahkan dulu. Dia beli 15 persen. Ya kan? 15 persen saham yang ada di PTS. Sahamnya ada berapa? 800 ribu lembar. Kalau 15 persen dari 800 ribu berapa? Ayo. 12 persen dikali dengan 800 ribu. Nah, ini jumlah lembar saham yang dimiliki. Dikali dengan nilai parnya. Eh, sorry. Dikali dengan harga pasarnya. 4.500. Berarti berapa yang didapatkan untuk mendapatkan si S ini, berapa yang harus dikeluarkan sama si P? 15 persen dikali 800 ribu dikali 4.500. Ketemu 540 juta. Betul nggak? Betul ya? Iya, Pak. Terubah. Nah, kalau yang ini, investment in trading sekuritis pada cash sama 540 juta. Terus yang kedua terkait dengan adanya dividend. Nah, dividend, dividend yang dibagikan pertama, tanggal berarti 3 bulan 10. Sekarang tanggal, bayar dividendnya bulan Desember doang ya, nggak dikasih tahu. Asumsi tanggal 31 bulan 12 ya, asumsi ini ya. Nah, di sini ada pembayaran dividend, berarti cash pada dividend income. 100 per lembar dikali dengan total kepemilikannya si P terhadap S. Berarti berapa? 15 persen tadi dikalikan dengan 800. 12 ribu ya, berarti ya. 800 hasilnya adalah 120 ribu dikali dengan 100, berarti 12 juta. Berarti dividend yang didapat adalah 12 juta. Ini juga sama, cash pada dividend income, jumlahnya adalah 12 juta. Itu terkait dengan dividend. Bagaimana dengan laba? Nah, kalau di metode trading sekuritis maupun di cost, maka ketika adanya laba, dia tidak akan menambah investment ya, dan juga tidak akan dicatat. Dia dicatatnya ketika ada perubahan terhadap investasinya, dan juga pada saat perubahan terhadap nilai dari saham yang kita miliki. Nah, berarti untuk tanggal 31, kita ada jurnal lagi. Ini saya hapus ya. Tanggal 31. Ini asumsi. Nah, pada saat tanggal 31, pada saat pembagian dividend kan turun entry. Ini laba, berarti tidak ada ya. Pada saat laba, tidak di jurnal. Nah, pada tanggal 31 bulan 12, pada saat adanya perubahan antara nilai wajar yang tadinya 4.500 jadi 5.000, maka kan di sini ada kenaikan. Increase dari trading sekuritis maupun investasinya. Berupa berapa? 500 per lembar. Nah, berarti tadi total lembar yang kita miliki adalah kan 120.000 lembar. Berarti pada tanggal 31, kita mendapatkan di sini 500 dikali dengan 15 persen dikali dengan 800 lembar. Nah, hasilnya adalah ini 500 dikali dengan 120.000. Berarti ketemu 60 juta. maka jurnalnya pada saat kita mendapatkan kenaikan antara dari investasi awal terus juga dikarenakan adanya perubahan dari nilai wajar saham ya. Berarti ini jurnalnya adalah ketika menggunakan metode cost, kita aktif sebagai fair value adjusted. adjustment boleh, adjustment pada trading ya. Trading, nah di sini kita masukkan kepada unreliate. Unreliate gain. Nah, ini masuknya ke mana? Ini masuknya nanti ke income. Sedangkan yang di sini, ini nanti jurnalnya adalah investment in trading securities pada unreliate gain juga ya. Unreliate gain. Sebesar sama-sama 60 juta. Untuk yang A, cukup paham. Boleh mencatat dengan menggunakan metode cost maupun trading securities. Bedanya cuma di sini doang. Sama yang di awalnya. Kita mencatatnya sebagai investment in S, kalau di sini investment in trading securities. Kalau sudah, kita lanjut ke B. Cukup paham ya? Nanti kalau nggak paham, boleh ditanyakan. Yang B, berarti kita mencatat sebagai IFS ya. Available for sale. Nah, ini sama. Kita bisa menggunakan metode cost ataupun kita menggunakan metode available for sale ya. Fair value metode available for sale-nya ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Berarti tanggal 30, eh sorry, tanggal 3 Oktober, di sini kita mencatatnya investment investment in S pada cash. Tadi jumlahnya 540 juta. Nah, ini juga investment in available for sale pada cash. Senilai 540 juta. Terus yang kedua, ini terkait dengan tadi adanya dividend. 31 bulan 12. Tadi dividend ini berapa? 12 juta ya. Berarti di sini ada cash pada dividend income. 12 juta. Sama ya. Ini juga cash pada dividend income. Nah, bedanya pada saat pengakuan adanya perubahan antara fair value ya. Antara nilai wajar dari saham tersebut pada tanggal 31 Desember. Kalau tadi kita masukinnya ke dalam income ya, income statement. Kalau sekarang kita masukinnya ke dalam OCI. Yang nanti akan masuk ke dalam laporan equity ya. Nah, yang pertama berarti kita nyatasi sebagai fair value. Adjustment. Nah, kalau tadi trading berarti ini jadi non-trading. Kenapa? Karena tidak diperjual berikan secara aktif. Nah, ini unreliive. Gain. Atau itu ya, or loss boleh. Nah, ini masukinnya ke equity nantinya. Sedangkan kalau yang ini investment. karena menambah investasinya IFS gitu ya. Pada OCI increase. Sorry. Unrealized. Gain aja juga gak masalah penamanya. Sebesar tadi sama-sama 60 juta. Ini juga 60 juta. Soal nomor satu sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Merti ya? Paham. Paham. Nah, sekarang coba kita soal nomor dua. Baca soalnya dulu deh. Buatlah jurnal pembelian S oleh P. Oke. Dan juga nanti JKS menghasilkan labah tahunan berjalan 250 membayar dividend 100 buatlah jurnal. Oke, jurnal juga ya. Nah, P menggunakan metode dia ya. Oke, berarti kita pertama kali di sini ada soal. Awal tahun P membeli P kalau kita identifikasikan 450 ribu lembar saham biasa dengan nominalnya seribu. Dengan harga 3.500 nilai pasarnya. Total saham semar sama yang tadi saham semar terdiri dari 600 ribu lembar. Pada saat itu pembelian saat pada saat pembelian ekuitas S oke sekarang ekuitasnya ya. Ekuitas S terdiri dari common stock 600 juta agio ini premium ya agio atau additional paid in capital ini sama aja. ini 1.200.000 kali ya. Bukan 1.200.000 juta. Kok gedean agionnya? 1.200.000 kali. Dan saldo laba adalah 200.000.000 berarti ada RA 200.000.000 ini berarti 1,2 ya. Coba nanti kita lihat. sekarang kita lihat dulu terkait dengan disini tidak terdapat non-current liability sehingga nanti value-nya 2 miliar nilai wajarnya 2,1 coba kita lihat dulu ini pasti berdasarkan nilai wajar nilai buku 600 oh iya benar 1,2 berarti benar 1,2 karena totalnya 2 miliar kan 1,2 agionnya gede banget ya. 1 miliar 200 mili 2M oke karena nilai bukunya itu 2M sekarang kita lihat lagi building masih masih dapat digunakan 10 tahun dan equipment masih mempunyai masa manfaat 5 tahun jika masih ada sisa dialokasikan ke goodwill buatlah jurnal pembelian yang pertama jurnal pembelian metode cost berarti investment in s pada cash karena dia belinya ya disini gak diterangkan dia belinya pakai apa hanya beli doang berarti kita disini pasti menggunakan uang tunai berapa jumlahnya sama kayak tadi 450 ribu lembar dikali dengan harga saham pada saat itu 3.500 maka menghasilkan 1 miliar 575 oke setelah kita mencatat yang pertama terkait dengan pembelian yang kedua berarti yang ditanya adalah buatlah excess value nah excess value itu berarti agregat dikurangi dengan book value nantinya berarti bagaimana nih kita melihat alokasinya tadi kita lihat dulu kita memiliki berapa persen kepemilikan di taham TS berarti kalau kita bandingkan 450 ribu lembar dibagi dengan 600 maka kena 75% oke ini saya hapus dulu deh ya biar enak lihat deh karena banyak yang pertama kalau untuk mencatat agregat berarti kita lihat dulu tadi presentase sudah presentase kepemilikan berarti tadi 75% terus yang kedua terkait dengan agregatnya tadi berarti harga perolehan harga perolehannya 1 miliar 575 nah berarti berapa book value yang kita akui yang diakui berarti 2M dikali dengan 75% 2M dari soal ya dikali dengan 75% menghasilkan 1,5 75 oke ini berarti masih total sorry ini berarti masih axis value kotor ya gross nah tadi berdasarkan adanya perbedaan antara book value dan fair value maka kita identifikasi adanya alokasi ke yang terdapat perbedaan antara book value dan fair value pertama kita lihat length dicatatnya terlalu rendah atau terlalu tinggi terlalu rendah ya berarti ada under value dari length berapa persen 75% dikali dengan berapa selisihnya berarti 300 juta ya dikali dengan 300 maka menghasilkan 225 ditambah ya karena disini under value oke dicatatnya terlalu rendah maka harus ditambahkan sedangkan kalau building disini dicatatnya terlalu tinggi berarti over value ketika ada over value maka nanti disini dikurangkan berapa over value nya 175% dikali dengan 100 juta ini land sorry ini building 75 juta maka disini kok dia hilang oke terus yang ketiga ada lagi perbedaan ada equipment dicatatnya juga terlalu tinggi berarti over value equipment berapa solisinya 100 75% dikali dengan 75 juta oke ada lagi gak ada maka kita jumlahkan disini 75 sama ya total excessnya berarti ya ketika total excessnya ini sama maka nanti gak akan ada goodwill ya karena total excessnya tersebut sama dengan jumlah yang perbedaan antara book value dan fair value ketika nanti disini excess value gross lebih besar daripada excess value yang disini baru muncul goodwill nyambung ya nah berarti yang kedua kita sudah selesai nih terkait dengan buatlah kelebihan tersebut ya dari excess value yang memiliki perbedaan antara nilai bukunya oke terus yang ketiga soal yang ketiga ini terkait dengan ada laba laba kalau metode cost dicatatat gak metode cost berarti gak dicatat ya kecuali labanya ini di tahun sebelumnya nyambung gak karena akan menambah return rate earningnya dia kan nantinya kan atau menambah investasinya nah ini karena labanya disini diakui pada tahun yang sama maka laba itu tidak di jurnal ya yang di jurnalnya dividen dividennya disini 100 juta dikali dengan 75 persen berapa 75 juta maka jurnalnya adalah cash pada dividen income susah 75 juta finish untuk latihan soal selama 27 menit ada yang mau ditanya ini saya itu dulu ya biar nanti gak terlalu banyak catatan ini saya stop live streamingnya oke ya oke pak oke pak selamat menikmati selamat menikmati